Selama tahun 2022, sinema Indonesia diwarnai oleh berbagai film-film yang mencuri perhatian. Terlebih lagi, setelah pandemi yang sempat membuat industri ini lemah, perlahan bangkit kembali. Bioskop mulai dipenuhi oleh orang-orang yang tidak sabar menyaksikan para aktor kesayangan mereka bermain di layar lebar. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sejumlah film memperoleh jumlah penonton yang fantastis. Sementara yang banyak judul lainnya juga mendapatkan tempat di hati penonton Indonesia. Apa saja ya, sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Pelansi dari laman nakita.id berikut ulasannya ya mams. KKN di Desa Penari Setelah sempat tertunda penayangan, KKN di Desa Penari akhirnya dirilis pada tanggal 30 April 2022. Sejak dirilis pertama kali, film yang digarap oleh Awi Suryadi ini mencatat jumlah penonton yang paling banyak sepanjang masa. KKN di Desa Penari mendapatkan jumlah penonton sebanyak 9.200.033.847 penonton. Film ini dibintangi oleh sederet aktor muda Indonesia diantaranya Tisa Biani, Adinda Thomas, Agni Nihak, Ahmad Megantara, Aulia Sarah, dan masih banyak lagi. Pengabdi Setan 2, Kemunian Film bergenre horror masih merajai bioskop selama tahun 2022. Salah satu yang mendapatkan atensi masyarakat adalah Pengabdi Setan, Kemunian. Film ini memang sudah lama dinantikan oleh para penonton karena film ini merupakan film sequel Pengabdi Setan. Sejak dirilis pada 4 Agustus 2022, film arahan Joko Anwar ini mampu meraup 6.390.970 penonton. Angka ini tentunya merupakan sebuah pencapaian karena mampu melewati kesuksesan film pertamanya yang menyentuh angka 4,2 juta penonton. Film ini menampilkan bintang-bintang tanah air seperti Tara Basro, Andy Arvian, Ratu Felicia, Braun Palare, Nasar Anus, Asmara Abigail, Jordi Pranata, Ayu Laksmi, hingga Kiki Narendra. Miracle Incel No. 7 Film ini merupakan film adaptasi dari judul sama yang populer di Korea Selatan. Meski begitu, film ini mampu mengambil hati penonton Indonesia karena cerita yang penuh haru. Di bintangnya oleh Vino Gebastian dan Graciela Abigail, film ini mulai dirilis di bioskop pada 8 September 2022. Film yang disudradarai oleh Hanung Bramantio ini termasuk film terlaris sepanjang tahun 2022. Dengan perolehan jumlah penonton adalah 5.800.051.595 penonton. Ngeri-ngeri sedap. Film yang mengambil latar dari keluarga Batak ini mampu menebar kehangatan pada lebih dari 2,8 juta penonton di bioskop. Ngeri-ngeri sedap menjadi film kedua yang disudradarai dan ditulis oleh Benedion Raja Guguk. Potret permasalahan keluarga Batak Benedion mampu membuat penonton merasa dekat dan ikut merasa relate dengan film tersebut. Tidak kalah membanggakan film ini menjadi perwakilan Indonesia untuk melaju dalam Oscar 2022 loh, Mams. Kesuksesan film Ngeri-ngeri sedap tidak lepas dari deretan pemain yang bermain sangat apik. Arswendi, Beningsuara, Nasution, Tika Pengabayan, Boris Bokir, Loloks, Indra Jagel, hingga Gita Bebita butar-butar. Mencuri Raden Saleh. Selain genre yang selama ini sudah bertebaran di bioskop, sutradara Angga Dwi Mas, Sasongko justru berani memberikan warna baru dengan film Action Haze. Film yang dibintangi Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Rachel Amanda, Agni Nihak, Ari Irham, dan Umay Sahab ini sukses dengan total 2,3 juta penonton. Mencuri Raden Saleh pertama kali dirilis pada tanggal 25 Agustus 2022 dan bertahan selama lebih dari sebulan di bioskop. Kukira Kau Rumah. Ketika industri film mulai merangkak, film ini menjadi pembuka yang bagus untuk bangkitnya industri perfilman Indonesia setelah pandemi. Kukira Kau Rumah menerima penghargaan rekor muri sebagai film dengan penonton terbanyak di masa pandemi dengan total 2,219,233 penonton. Film debut Umay Sahab sebagai sutradara ini menampilkan Jodri Panatta dan Prili Latu Konsina sebagai pemeran utamanya. Kukira Kau Rumah hingga saat ini sukses meraih 2,2 juta penonton selama penayangan di bioskop. Kukira Kau Rumah